Assalamualaikum, Halo Cat Lovers, saya Ricci. Di video kali ini, saya ingin berbagi tips cara menyimpan wet food atau makanan basah untuk kucing, khususnya kemasan kaleng 400 gram, agar tidak mudah basi dan bisa bertahan hingga berhari-hari. Wet food merupakan makanan basah yang sangat digemari oleh kucing, karena aromanya yang sangat menyengat dan menggoda selera makan mereka. Mulai dari kitten hingga kucing dewasa. Wet food tersedia dengan berbagai rasa dan kemasan, mulai dari kemasan sase ataupun poach sampai dengan kemasan kaleng. Nah, wet food ini lebih cepat basi dan tidak tahan lama setelah kita membuka kemasannya. Wet food dalam keadaan terbuka biasanya bertahan sekitar 4 jam saja. Lebih dari itu, biasanya wet food sudah basi karena sudah terkontaminasi oleh bakteri dan jamur. Jadi sebelum 4 jam, usahakan agar wet food tersebut sudah habis ya, untuk mencegah kucing kalian terkena masalah gangguan pencernaan. Nah, berikut ini tips cara menyimpan wet food agar tidak mudah basi dan bisa bertahan hingga berhari-hari. Yang pertama, kalian bisa menggunakan tutup kaleng khusus untuk wet food. Harga tutup kaleng ini juga cukup murah, sekitar 3 ribuan. Cara penggunanya pun juga cukup mudah. Setelah tutup kaleng wet food dibuka dan kalian telah memberikan kucing kalian makan dengan wet food, kalian bisa tutup kembali sisa wet food kalengnya dengan penutup ini. Pastikan kalengnya tertutup rapat sampai terdengar suara klub. Tutup kaleng ini memang didesain khusus untuk wet food kaleng kemasan 400 gram, sehingga kaleng tertutup sangat rapat, tidak longgar dan tidak mudah lepas atau terbuka. Lalu kalian bisa simpan wet food ke dalam lemari es pada suhu sekitar 4 derajat celcius. Yang kedua, kalian bisa menggunakan toples plastik seperti ini. Kalian tinggal masukkan saja wet food kaleng yang masih tersisa ke dalam toples, lalu kalian tutup rapat dan masukkan ke dalam lemari es. Dan yang ketiga, kalian bisa menggunakan plastik dan diikat dengan karet seperti ini, lalu kalian simpan ke dalam lemari es. Jika kalian ingin memberikan kucing kalian wet food ini kembali, kalian cukup menambahkan sedikit air panas dan mengaduknya, agar wet foodnya jadi lebih hangat dan bisa dikonsumsi oleh kucing. Nah, wet food yang ditutup dengan cara ini bisa bertahan hingga 5 hari. Jika sudah lebih dari 5 hari, sebaiknya kalian buang saja sisa wet food tersebut, karena takutnya sudah basi dan tak layak lagi untuk dikonsumsi. Oke, sekian dulu tips saya kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!